Oke, jadi apa yang kalian pikirkan terkait Mobile Task Force milik SCP Foundation? Apakah sebuah pasukan yang tugasnya itu perang bersama anomali-anomali yang ada di dunia? Atau pasukan yang tugasnya untuk eksplorasi atau bahkan menjelajahi suatu tempat? Hal ini berbeda dengan Mobile Task Force Gamma 5 Red Herring yang tugasnya, yang dimana tugas mereka sedikit berbeda dengan anggota MTF lainnya. Tidak menggunakan senjata ataupun kekerasan, tetapi mereka menggunakan informasi yang ada di internet dan semacamnya. Tugas utama dari Red Herring adalah mencoba untuk informasi terkait dari suatu SCP yang ada agar tidak tersebar ke penduduk atau semacamnya. Entah itu lewat berita, internet, atau media informasi lainnya sehingga tetap menjadi rahasia dan tidak diketahui masyarakat secara umum. Jadi, contohnya seperti apa? Seperti di kejadian SCP-1068 dimana sebuah kota yang ada di Oakville, Amerika Serikat, ditemukan banyak unsur-unsur cairan gelatin yang ditemukan di kota tersebut oleh tim penyelidikan Foundation dan berhasil untuk mengamankan dan mengkarantina penduduk yang ada di sana. Walaupun sudah digunakan amnestik atau obat pelupa ingatan secara besar-besaran, kejadian itu pun terjadi lagi bahkan 5 kali lebih besar dari biasanya. Berita pun tersebar di kota tersebut dan Red Herring pun kewalahan. Tapi, untungnya hal tersebut bisa dikendalikan dengan menyebarkan berita palsu dan membingungkan masyarakat terkait kejadian aneh itu. Atau salat pengurus SCP-1110 dimana mereka adalah sebuah SCP yang akan muncul di kamera CCTV, sebuah gedung bank, dan mereka pun akan melakukan perampukan terhadap bank tersebut melalui kamera CCTV-nya itu tersebut, walaupun mereka tidak ada di gedungnya. Red Herring pun membuat perusahaan keamanan sendiri di bawah nama Secure Corp Professionals, yang dimana mereka akan melihat semua rekaman CCTV bank yang ada di daerah tersebut. Dan jika SCP tersebut muncul, maka mereka harus menghentikannya dan juga menghapus rekaman CCTV-nya juga. Dengan tambahan, Red Herring akan memantau semua informasi yang ada di kepolisian daerah tersebut, jika ada laporan sebuah perampokan yang terjadi di sebuah bank, dan Red Herring pun akan datang ke lokasi tersebut menyamar sebagai polisi dan menyita semua rekaman yang ada. Rekaman tersebut nantinya harus dihancurkan juga oleh para Red Herring yang ada di bank tersebut, dan juga untuk mengganti semua kerugian yang dialami sama bank tersebut, seperti uang yang dirampok dan menggunakan uang milik Foundation. Atau saat mengurus SCP-1532 yang dimana SCP tersebut merupakan sebuah fasilitas yang berjualan manusia-manusia. Nah, menu yang berjualannya ini atau bersurnya dikirim ke beberapa kotak surat rumah yang ada di berbagai tempat, seperti di Amerika dan Kanada. Red Herring mengadakan kampanye untuk memberi tahu kepada warga, bahwa itu hanya surat dari perusahaan yang ilegal karena menganggu dan menipu lewat surat tersebut, sehingga dihimbau untuk warga memberikan surat tersebut ke Foundation yang menyamar dan membakar semua bukti yang ada. Ada juga kasus dimana SCP-1670 yang dimana mereka sebuah restoran seperti biasanya, yang dimana sekarang dimiliki oleh Foundation karena tidak bisa ditutup sama sekali efek anomalinya, yang dimana sekarang dimiliki oleh Foundation karena tidak bisa ditutup sama sekali. Karena efek anomalinya adalah restoran ini tidak bisa ditutup walaupun secara paksa. Jadi, tugas Red Herring disini lumayan ulik, karena peneliti Foundation yang ada disini akan menjadi karyawan atau pegawai restoran tersebut, berjualan makanan, mengurus pesanan, sedangkan para personel keamanan Foundation akan menjadi pembeli di restoran tersebut. Dengan tambahan, jika ada warga biasa yang ingin makan tersebut, diharapkan untuk semua personel Foundation menambahkan amnestik atau obat pelupa ingatan ke dalam makanan tersebut untuk mereka makan. Dan jika ada efek anomali yang terjadi, maka orang tersebut akan diamankan oleh personel Red Herring yang ada disana. Pada tanggal 15 November setiap tahunnya, akan ada suatu kejadian anomali yang terjadi di seluruh dunia. Dengan kejadian tersebut, akan terjadi dalam sebuah kelas pelajaran sejarah dan yang akan terkena efek anomalinya adalah seorang murid di kelas tersebut, itulah SCP-4160. Foundation pun kewalahan, karena anomali ini terjadi hampir seluruh bagian dunia dan mereka pun tidak bisa mengurus hal ini jika terus terjadi. Dan karena itu, Foundation pun mulai untuk menyebarkan berita ke masyarakat umum untuk melawan SCP ini. Yaitu dengan menjadikan tanggal 15 November sebagai hari libur nasional untuk semua orang yang ada di Amerika Serikat, Rusia, dan juga beberapa negara yang ada di Eropa. Dengan tambahan, semua pelajaran terkait sejarah harus dikurangi pada saat itu juga. Dan yang terakhir, ada sebuah operasi yang ditujukan oleh salah satu site direktor yang ada di site 11 untuk Dewan O5 itu sendirinya. Terkait sebuah operasi yang akan diputuhkan oleh SCP Foundation itu sendiri, mungkin kalian bertanya, kenapa? Karena jenderal William Pandegras merasakan bahwa pada tahun 1969 ada makhluk luar angkasa yang tidak diketahui dan dapat menghancurkan dunia serta membunuh semua manusia yang ada datang di bumi ini juga. Ia menyarankan untuk para Dewan O5 untuk bersiap-siap dengan hal ini. Operasi tersebut dinamakan sebagai Project Heimdall untuk melawan makhluk tersebut yang ada di dunia ini. Para Dewan-Dewan O5 pun setuju atas Project Heimdall tersebut dan mengarahkan William Pandegras untuk mengurus seluruh operasi tersebut. Ini termasuk dengan penggunaan Mobile Task Force Red Herring yang akan sangat penting di operasi ini. Karena Red Herring akan ditempatkan di semua pusat informasi yang ada di dunia seperti televisi, media berita, dan semacamnya untuk mengelihkan atau membuat berita palsu jika ada sebuah informasi terkait SCP yang berbahaya ini. Itulah tugas utama dari Mobile Task Force Red Herring yaitu dengan mengelangkau semua informasi yang ada agar tidak lepas ke publik dan menyebarkan berita palsu atau hoax agar semua orang tidak tahu bahwa ada SCP dan foundation yang sedang mengerjakan tugas mereka. Jadi, apakah kalian yakin semua informasi yang ada di sini itu nyata? Dan, jika memang ada sebuah informasi yang keluar terkait seorang warga melihat sebuah SCP atau bahkan melihat SCP Foundation sedang bekerja maka Red Herring pun akan turun tangan dan mengatakan bahwa semua itu palsu. Red Herring ada di mana-mana kepolisian, pemerintahan, dan bahkan ada tersebar di seluruh negara ini. Jadi, apakah kalian yakin semua informasi yang kalian tonton di televisi kalian berita yang ada di HP kalian itu adalah berita yang benar atau hanya berita palsu yang dibuat oleh SCP Foundation dan juga Mobile Task Force Red Herring. Terima kasih telah menonton!